Berita Persija terbaru Tercatat sudah 12 pemain meninggalkan Persija Jakarta. Hal itu membuat pelatih baru Persija Angelo Alessio sedikit besar. Angelo Alessio pun mendesak menajem Persija Jakarta untuk menambah kekosongan pemain yang telah pergi. Namun di tengah ketidakpastian Liga 1 yang tidak kunjung menemui titik terang, yang sebelumnya akan bergulir tanggal 9 Juli diundur terus sampai habis harapan. Ditambah hampir semua pemain sudah terikat kontrak dengan klubnya masing-masing. Dengan kesulitan saat ini, sulit mendatang pemain bagus dan masih segar. Namun tidak ada salahnya mendapatkan pemain senior untuk melapis pemain inti saat ini. Salah satu pemain senior dan syarat pengalaman yang juga mantan pemain Persija, Greg Ngokolo saat ini Greg sendang tidak memiliki klub. Setelah terakhir bermain untuk Madura United, Persija bisa mengambil kesempatan ini untuk melobi sang penyerang. Meski sudah berumur 36 tahun namun Greg Ngokolo masih bisa diandalkan sebagai pelapis ataupun super sub. Back naturalisasi Persija Jakarta jagokan Brazil kalahkan Argentina di final Copa America 2021. Neymar dan Lionel Messi bertemu dalam duel Brazil vs Argentina. Copa America 2021 sudah masuk ke babak final. Dua negara raksasa di Amerika Latin, Brazil dan Argentina mampu mewujudkan final impian di ajang Copa America 2021. Duel dua negara ini semakin lengkap karena menjadi ajang bertarungnya dua bintang dua yang masing-masing memperkuat kedua tim. Ada Neymar Junior di kubu Brazil dan tentunya Lionel Messi di Argentina. Final Copa America 2021 itu pun turut dinantikan para pecinta sepak bola, selain final Euro 2020 yang mempertemukan Italia dan Inggris. Tak terkecuali bagi para pemain sepak bola tanah air yang juga mengikuti ajang pesta olahraga di kedua benua itu. Salah satunya Bek Persija Jakarta Otavio Dutra. Meski telah menjadi warga negara Indonesia sejak 2019, Otavio Dutra tetap menjagokan negara tanah kelahirannya itu mampu menjadi juara di ajang Copa America 2021. Dia pun masih menyempatkan diri menyaksikan Neymar Cess berlaga lewat layar kaca. Kalau tidak sempat menyaksikan langsung karena terlalu pagi dan harus beristirahat, Saya menonton cuplikan pertandingan, kata Dutra dikutip dari laman resmi Persija Jakarta. Yang penting, saya selalu memberikan dukungan moral kepada tim Brasil. Brasil mengalahkan Peru dalam semi-final Copa America pada selasa kemarin dengan skor 1-0 lewat gol Lucas Paqueta. Mereka pun berpeluang meraih trofi ke-10 turnamen antar negara Amerika Selatan tersebut andai kata bisa mengalahkan Argentina pada minggu. Dutra optimis Brasil mampu mengalahkan Argentina di ajang final Copa America 2021.